Sudah tahu, kalau tanggal 18 Juli 2018 kemarin, B.A. Cukai melegalkan beberapa pengusaha pabrik LiquidVap. Ya, B.A. Cukai secara resmi telah memberikan izin berdana berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC kepada para pengusaha tersebut. Artinya, sekarang industri LiquidVap sudah mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah. Lalu, apa sih HPTL itu? HPTL atau yang sering disebut hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sesuai aturan, terdapat 4 produk yang dikategorikan sebagai HPTL, yakni ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup atau snuff tobacco, dan tembakau kunyah atau ciwing tobacco. Dan untuk keempat produk tersebut, dikenakan tarif cukai sebesar 57% dari harga jual ecaran yang diajukan pengusaha pabrik atau importir nantinya. Untuk produk HPTL yang akan dipasarkan di dalam negeri, pemerintah memberikan ketentuan bahwa isi kemasan produk HPTL dalam bentuk cairan hanya boleh dalam kemasan 15 atau 30 atau 60 atau 100 ml. Untuk bentuk batang atau non-sigaret, maksimal 20 batang. Untuk bentuk kapsul, paling sedikit 5 kapsul. Untuk bentuk molasses, hanya boleh dalam kemasan 25 atau 50 atau 100 atau 250 atau 1000 gram. Dan untuk bentuk lainnya, paling banyak 100 gram. Setelah kita mengetahui garis besar mengenai HPTL, tangkah selanjutnya yaitu cara pembayaran cukainya. Bagaimana sih caranya? Ada 5 tahap legal itu mudah. Tahap pertama yaitu perizinan. Bagi pengusaha barang kena cukai atau BKC baru yang belum memiliki NPP BKC, maka wajib mengajukan permohonan NPP BKC dengan cara mengakses online single submission atau OSS di www.oss.go.id. Dalam sistem OSS, yang perlu dilakukan adalah mengisi registrasi OSS, aktifasi user, login dan rekam data usahanya, sehingga akan terbit nomor induk berusaha atau NIB. Setelah mendapatkan NIB, langkah selanjutnya adalah melakukan permohonan pemeriksaan lokasi usaha dan petugas yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut. Petugas beacukai akan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP paling lambat 5 hari kerja. Selanjutnya, pengusaha harus mengajukan surat permohonan NPP BKC disertai NIB, BAP, izin usaha, registrasi cukai, daftar mesin, daftar penyalur tingkat pertama, izin gudang dan surat pernyataan. Untuk pengusaha BKC lama yang ingin melakukan usaha di bidang HPTL, pengurusan NPP BKC akan dilakukan tanpa pemeriksaan lokasi usaha dan hanya menyerahkan nomor induk berusaha sekaligus registrasi cukai yang dilampirin dengan daftar mesin, daftar penyalur dan daftar gudang. Perlu diingat bahwa NPP BKC akan terbit maksimal 3 hari kerja setelah penyerahan surat permohonan NPP BKC diterima lengkap dan benar oleh petugas bea dan cukai. Jadi, lengkapi dulu dokumen dan persyaratannya ya. Tahap kedua, yang perlu dilakukan adalah pengajuan penetapan tarif. Pengusaha yang sudah memiliki NPP BKC harus mengajukan surat permohonan penetapan tarif cukai dan membuat surat pernyataan disertai isi kemasan dan label kemasan ke kantor bea cukai setempat. Setelah dokumen diterima, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jika sudah benar dan lengkap, petugas akan menerbitkan surat keputusan tarif yang akan digunakan sebagai dasar penentuan tarif cukai. Perlu diketahui, kalau surat keputusan tarif akan terbit 3 jam kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar oleh petugas bea dan cukai. Tahap ketiga, yaitu permohonan penyediaan pita cukai. Pita cukai untuk HPTL tidak langsung tersedia di gudang pita cukai. Pada tahap ini, petugas yang sudah memiliki NPP BKC dan surat keputusan penetapan tarif harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai atau B3C ke kantor bea cukai sempat dan menunggu selama 30 hari kerja untuk dilakukan proses pencetakan pita cukai. Tahap keempat, pengambilan pita cukai. Setelah pencetakan pita cukai selesai dilakukan, pengusaha dapat mengambil pita cukainya di kantor pusat bea cukai khusus untuk pengusaha yang mengajukan lebih dari 250 ribu lembar pita cukai. Sedangkan untuk pengajuan pita cukai yang kurang dari itu dapat mengambilnya di kantor bea cukai setempat. Tahap kelima atau yang terakhir adalah pelaporan produksi HPTL dan pelekatan pita cukai pada produk. Pengusaha harus melaporkan produksi HPTL-nya setiap 3 bulan sekali kepada bea cukai. Untuk pelekatan pita cukai, perlu diingat bahwa terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana pita cukai yang akan digunakan harus utuh, tidak rusak, dan bukan bekas pakai. Penggunaannya pun harus satu keping per produk, dilekatkan pada kemasan yang tertutup, menutupi pembuka kemasan produk, dan akan rusak atau tidak utuh apabila kemasannya dibuka. Setelah 5 tahap tadi dilaksanakan, maka pengusaha secara resmi sudah dapat memperdagangkan barang dagangannya. Mudah kan? Jadi, jangan lupa daftarkan usahamu, jadikan usaha dan produkmu legal secara hukum, karena legal itu mudah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Beacukai 1525. Beacukai, makin baik!